hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di channel youtube saya ini dan kesempatan video kali ini saya akan mereview sedikit tentang hasil modifan saya lanjutan seperti yang saya bilang sebelumnya saya akan lanjutan modifan yaitu di motor saya itu bergantian stop lamp dan juga untuk alis runningnya guys nah kita akan sepil sebelum masukkan individu yang akan lagi bagi kanan berseraka tuh wajib channel YouTube saya segera subscribe channel YouTube saya dengan cara kanan like, komen, dan subscribe nyalakan juga lonceng di pojok kanan bawah ini, baik kalian sudah saya ucapkan terima kasih banyak, baik kalian sudah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, baik kalian sudah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak baik kalian belum saya subscribe karena subscribe itu gratis nah kita langsung saja masuk ke motornya guys ya, view ke motornya 5 menit kemudian nah ini sudah masuk ke view motornya ini kebetulan saya habis saya cuci tadi habis saya cuci bersih karena kotor banget makanya ini baru saya cuci dan ini untuk nampakan dari lampu stop lampnya untuk lampu stop lampnya ini saya bikin di area kota metro ya guys tepatnya di daerah kauman bawah tepat pom bensin kauman guys kalau kalian di area kota metro di sekitarnya pasti tahu daerah kauman pom bensin kauman itu gak jauh dari situ sekitar 500 meter masuk gang gupil cross nah bagi kalian yang minat untuk link dari pembelian dari stop lampnya ini juga ada link shopee nya karena ini jual juga di shopee ya guys untuk motor n-mac, air-rock, beat, dan lain sebagainya itu ada guys tergantung sesuai keinginan kalian dan untuk request request motivan atau request dari stop lamp juga bisa tapi kalian harus datang langsung ke tempatnya ya guys ya makanya ini saya datang langsung ke tempatnya untuk modelnya seperti ini totalnya kemarin saya modif ganti lampu stop lamp ini harganya sekitar 280 untuk semua ya guys ya full pemasangan dan juga untuk lampu stop lamp dan juga untuk mikanya ini mikanya saya ganti warna mikasmok sekalanya sendiri ini mikanya semok untuk bawaannya itu warna merah makanya ini saya bikin warnanya hitam biar serasi biar bagus ya tampilannya looknya guys ya nah ini untuk modelnya ini ada 11 model bisa kalian lihat ini ini berubah-ubah ya guys ya kalau untuk direm ini tidak berkedip ya guys ya hanya berhenti kalau direm nah ini gak tau dari sananya mungkin karena biasanya berkedip biasanya di rem tapi ini berhenti saat direm jadi ini akan bergerak ini saat begini aja tidak direm guys sekalanya sendiri ini tapi tampilannya lebih keren sih guys ya kalau dari samping wow dari jalan buat jalan ini keren banget bisa kalian sendiri ini harganya untuk lampu alisnya ini toko online shop di Shopee nya saya cek itu 154an ribu guys ya itu untuk vario guys untuk model merek motor lain itu berbeda guys ya sesuai dengan modelnya tipenya sesuai motor kalian bisa untuk harganya mesti berbeda guys nah ini lampu stop line seperti ini dan kita langsung sepil aja untuk lampu alisnya nah disini lampu alisnya saya bikin warna lampu alis warnanya putih ya guys ya double alis warnanya putih bisa kalian sendiri ini lampu alis running guys ini sih bisa bikin lampu alis running ini bukan standar lagi ya guys ya ini saya bikin lampu alis running warna putih untuk bawahnya duka saya bikin lampu alis juga warna putih terus demonya ini saya bikin cuman 2 guys yaitu di sisi tengahnya sini biar ala-ala proji guys saya bikin warnanya dan ini warnanya pink ya guys ya pink-pink keungguan purple gitu guys bisa kena lihat sendiri nah kalau disini ini lampu utamanya kalau kita hidupkan disini ada otomatisnya guys nah ini akan saya hidupkan nah ini akan menyala guys nah untuk lampu jarak jauhnya kalian tidak perlu repot-repot karena ini sudah ada titik otomatisnya ya saklarnya jadi ini bisa lampu utamanya jarak jauhnya bisa dipakai bisa kena lihat sendiri ini lampu jarak jauhnya nah ini jadi lampu jarak jauhnya bisa masih terpakai ya guys untuk perjalanan malam hari ini masih aman bagat ini kenapa saya bikin warnanya putih alisnya karena ini biar sesuai dengan peraturan guys takutnya nanti kalau di jalan ketemu polisi takutnya kena tilang guys karena lampunya warna-warni makanya saya bikin lampu alis running ini 2 mode ya guys ya jadi ini bisa running saat desain kanan-kiri ini ini akan running ya bisa ngikutin dengan sendnya nah ini untuk demonya emang saya bikin di tengah 2 sini biar ala-ala modelnya proji guys ya kalau proji kan bulat ke arah tengah sini nah ini saya bikin ala-ala proji warnanya pink keparpelan misalnya sendiri ini ada otomatisnya juga kalau saya matiin lampu utama atau lampu senjanya ini akan mati nah misalkan anak sendiri nah ini misalkan looknya jadi keren lagi ya warnanya putih bertampur dengan pink apalagi kalau malam hari ini lebih keren banget sih kayak mata burung guys modelnya saya tidak pasang di lampu demon atau lampu devilnya di sebelah sini karena ya kalau di samping sini terlalu banyak yang samain guys ya karena banyak yang memasang lampu devil atau lampu demon itu full kanan-kiri itu jadi looknya ya keren sih keren sih tapi saya lebih saya bikin ala-ala saya sendiri jadi saya bikin cuman 2 begini guys 2 di tengah terus kanan-kirinya tetap warna putih kalau malam hari saya bikin gini aja guys jadi kalau kelihatan dari jauh dari ala berlawanan itu kelihatan ala-ala proji guys suaranya pink apalagi guys bagus banget ini guys demo-nya bisa kalian sendiri ini warnanya putih kita send bisa kalian sendiri ini akan nah ini akan ngikutin alurnya runningnya tapi ini agak gak kelihatan sih guys karena ini misalnya recordnya malam hari ya guys ya lupanya ini running guys nah ini bisa kalian sendiri ini karena ini keadaan malam hari jadi agak-agak kelihatan guys untuk runningnya nah ini untuk running sebelah kanan-anak ini agak kelihatan guys sekanan sendiri ini karena siang hari jadi gak agak gak kelihatan guys kalau malam hari kelihatan banget nih bagus guys sangat sendiri ini ada otomatisnya otomatisnya disini tempatnya saya bikinin nah disini ini kalau kita matiin lampu demonnya sampingnya akan hidup guys nah ini kalau pincet untuk lampu jauh jauhnya bisa ini dalam jauh 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 tadi masih aman ya guys untuk pejalan malam hari akan matiin untuk tampilannya jadi lebih keren sih guys ya wow kalau dari sini aja kelihatan tampak keren guys seperti mata-mata burung lebih keren lebih simple dan lebih maco lah guys pokoknya hasil modifannya ini nah ini untuk lampu alisnya ini saya bikin double alis dan juga lampu demon cuma 2 ini harganya cuma sekitar 250 guys ya sangat-sangat murah untuk pemasangannya juga lumayan rapi tapi sayangnya ini guys untuk proses pemasangannya itu cukup lama banget sesat datang itu siang hari bilangannya sampai malam hari guys untuk pemasangannya untuk pemasangannya juga agak-agak gak kurang rapi sedikit sih guys sekarang sendiri di bawah sini ada kabel yang nah ini harusnya ini selok tip atau disolasi guys biar gak kelihatan seperti ini apalagi sebelah kanan ini agak kelihatan banget guys ya ini kurang rapi sedikit jadi aturan disolaktif biar gak kelihatan begini guys bila biarin aja guys dengan harga murah 250 biasanya kalau orang-orang bikin itu harganya sampai sekitar 350an guys apalagi kalau double alis gini guys kalau double alis biasanya mengenakan biaya sekitar 500an nih guys ya kenanya karena ini saya bikinnya cuman double alis plus demonya cuman satu jadi kenanya kemarin itu 250 kalau di tempat lain mungkin harganya bisa sembus 500an untuk double alis plus demonya full kalau ini demonya cuman dua dan double alis ini sekitar 250 saya bikinnya sekarang sendiri looknya dikerankan bagi kalian yang minat ini tempatnya di daerah 15C sama saja daerah 15C dekat simpang kampus kalau dari simpang kampus suka kan daerah kota metro dan sekitarnya pasti tahu depan simpang kampus itu sekitar 500 meter juga dari simpang kampus untuk pemasangan seperti ini mantap ini guys cuman di pemasangannya aja yang lama dan juga untuk kabel-kabelnya ini guys kurang rapi guys tapi gak apa-apa dengan harga murah tapi hasilnya mantap guys oke kayaknya sekian dulu ya video hasil pemasangan lanjutan modifan dari motor saya yaitu pemasangan stop lamp dan juga lampu alis double alis dan juga demon devilnya seperti ini oke kayaknya sekian dulu videonya karena mungkin durasinya udah panjang juga sekian dulu video dari saya bagikan yang minat kalian bisa co atau kalian bisa komen saja di bawah untuk tim pembelian dari lampu belakang stop lampnya dan juga untuk lampu depannya pemasangan lampu alis nanti alamannya akan saya tunjukkan di kolom deskripsi tinggal kalian cek saja oke kayaknya sekian dulu video dari saya saya akhiri wassalamualaikum matulahi wabarakatuh jangan lupa selamat video bye bye selamat menikmati